Halo sahabat Mutiara, apakah Anda semua tertarik untuk berbudidaya mawar? Dan bagaimana peluang budidaya mawar sebagai bunga potong? Mari kita simak video podcast berikut ini. Halo, selamat datang di channel Youtube kami, MPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan penting tanda loncengnya untuk terus mendapatkan update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara semua, berjumpa kembali bersama saya Agus Garisman. Pada video podcast kali ini, dengan tema budidaya bunga mawar dan peluang usahanya sebagai bunga potong. Nah, sebelum masuk ke materi, ya kami mengingatkan sahabat Mutiara semua yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun komentar. Silahkan tulis pertanyaan komentarnya nanti di kolom komentar. Oke, kita masuk saja ke materi presentasi kami kali ini. Ini adalah sedikit sejarah singkat maupun serba-serbi dari tanaman mawar itu sendiri. Sebetulnya tanaman mawar ini sendiri sudah diburidayakan sejak ribuan tahun yang lalu. Tepatnya mungkin sudah dimulai di bangsa Romawi kuno dan dinastihan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dimana tanaman mawar ini sudah dipakai sebagai pengharum ruangan maupun sebagai parfum ya bagi kaum bangsawan. Nah, kemudian pada abad ke-18, ya mungkin tepatnya pada tahun 1700-an lah kurang lebih, istri dari Napoleon Bonaparte yang waktu itu bernama Josephine, ya dia mengkoleksi beberapa koleksi tanaman mawar dan ditempatkan di taman khusus yang bernama Chateau de Malmesia. Nah, sampai sekarang tempat itu juga mungkin masih ada dan koleksi-koleksi mawar yang masih banyak ada di situ. Terus kemudian saat ini kurang lebih ada lebih dari 150 spesies dari bunga mawar itu sendiri. Dan sebetulnya tanaman mawar ini sendiri mungkin berasal dari belahan dunia utara, mungkin dari sekitar daerah China, terus kemudian dari Eropa dan Timur Tengah dan lalu menyebar ke seluruh dunia. Nah, data dari Flower Council of Holland, ya nilai ekspor terbesar untuk bunga mawar ini mungkin masih didominasi oleh Belanda ya, sekitar 65% dan sisanya mungkin sekitar Columbia, ya pada urutan berikutnya sekitar 11%, lalu Italia, Israel, Kenya, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia sendiri, sentra tanaman mawar yang paling besar mungkin salah satunya ada di Cipanas, Cianjur, kemudian ada juga di Lembang, ya sekitar Parongkong juga, kemudian juga ada di Brastagi Medan, Sumatera Utara, dan juga ada di sekitaran Bandungan ya, dari Bandungan, daerah Bandungan. Oke. Nah, ini adalah beberapa negara produsen mawar di dunia. Tentu untuk urutan pertama dengan luas total tanam mawar di dunia yang paling luas adalah Cina, ya, kemudian disusul oleh Ecuador, Columbia, Kenya, dan seterusnya. Dan, tapi bisa dilihat oleh sahabat mutiara semua, bahwasannya yang udah kami lingkari di sini, tanaman mawar ini sendiri dibudidayakan di bermacam-macam tipe, ya, maksudnya di media, berbagai macam media tanam, satu, ya, mungkin ada ditanam di tanah, kemudian ada di subsrat, maksudnya seperti kokopit, atau pit, ataupun misalnya seperti subsrat-substrat yang lainnya, dan juga ada yang ditanam di outdoor, ya, outdoor maksudnya ditanam di luar game house. Nah, kalau misalnya dari tabel berikut, ya, untuk tanaman yang mawar yang paling banyak dibudidayakan di subsrat, yaitu di Belanda, ya, memang tadi dari slide sebelumnya, Belanda, ya, memiliki nilai ekspor yang lumayan besar, ya, ke seluruh dunia. Jadi, pengaruh dari varietas-varietas mawar, dari yang berasal dari Belanda, itu cukup mempengaruhi, ya, khususnya di Indonesia sendiri. Nah, sedangkan untuk yang tanam mawar di lapangan, maksudnya udah outdoor, dan di tanah, yang paling besar, yaitu ada di Uzbekistan. Oke, nah, bagaimana kondisi tanam di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia sendiri, ya, dari tahun 2015 dan 2017, ini data valid dari Badan Pusaha Statistik, ya, produksi atau produksi bunga potong, ya, berupa tangkai mawar, itu tahun 2017 terakhir sekitar 184.450.598 tangkai. Dengan luas tanam di Indonesia, data terakhir di 2017, itu sekitar 3.723.288 meter persegi, atau sekitar 372 meter persegi. Yang tadi, sentra-sentranya sudah disebutkan, ada di Bras lagi, di Lembang, kemudian di Cianjur, dan lain-lainnya. Oke, peluang untuk budidaya mawar itu sendiri seperti apa? Pertama, tentu masih untuk keperluan dekorasi, baik itu dekorasi untuk outdoor maupun indoor. Kemudian, banyak dipakai di acara seremonial, seperti adat, istiadat, ya, ada beberapa acara nikahan, seperti nikahan keluarga, ataupun, ya, baru lahiran. Kemudian, ada acara-acara seremonial lain, seperti wisuda, ataupun, terjadi peningkatan signifikan permintaan mawar, biasanya di bulan Februari, ya, dimana biasanya orang ingin mengucapkan kasih sayangnya, ya, di hari Valentine, biasanya, ya, permintaan mawar di situ sangat besar. Bahkan, bisa jadi permintaan itu, mempengaruhi ke harga mawar di petani, satu podi itu bisa mencapai 100 ribu rupiah. Berarti, satu tangkainya itu bisa mencapai sekitar 5 ribu rupiah. Dan tentu itu sangat potensi yang sangat besar, ya, secara ekonomi. Kemudian, peluang lainnya mawar bisa dipakai sebagai bahan parfum, maupun obat-obat, ya, tradisional. Nah, untuk, kalau bicara mawar dari sisi ekonomi, ya, gambaran simpelnya atau sederhananya seperti ini. Jadi, asumsikan luas 1 hektare tanaman mawar, itu populasi tanaman mawar sekitar 70 ribu tanaman. Nah, untuk patokan yang baik atau yang ideal, biasanya dari petani itu, setiap menanam seribu tanaman mawar, itu bisa menghasilkan sekitar 1 podi, 1 podi tangkai mawar per hari. Jadi, sekitar 20 tangkai, kalau seperti itu, ya, 1 podi berarti 20. Nah, kita asumsikan ketika 70 ribu atau 1 hektare, kita menanam selama 1 bulan, misalnya, ya, tinggal 70 kalikan dengan 20, menghasilkan 1.400 tangkai. Kemudian kita kaliin lagi dengan jumlah hari selama 1 bulan, yaitu 30. Dan kita ambil rata-rata harga per tangkai ketika permintaan standar adalah sekitar 1.500 per tangkai, maka bisa menghasilkan pendapatan sekitar 63 juta rupiah per bulannya. Jadi, untuk pendapatan kotor sebulan 63 juta per hektare, ya, kami pikir itu cukup sangat-sangat ekonomis bagi sahabat mutiara yang ingin membudidayakan mawar. Oke. Selain itu, peluang budidaya mawar berikutnya adalah bisa menjadi peluang ekspor, di mana data juga dari BPS, nilai ekspor kita di tahun 2016 sekitar 52 metrik ton, ya, dan pada tahun 2017 sekitar 259 metrik ton. Ya, ini tujuan ekspor Indonesia biasanya sekitaran Jepang, Amerika, Singapura, Bahrain, dan lain-lainnya. Jadi, peluangnya selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, ya, mawar ini juga bisa kita ekspor keluar. Nah, meskipun pada kenyataannya pada beberapa bulan yang lalu, ya, ketika seluruh dunia ataupun Indonesia sendiri terkena imbas dari pandemi corona, tentu ini sangat berpengaruh kepada para grower-grower pembudidaya mawar. Akan tetapi, menurut data kami di lapangan, dari beberapa narasumber kami, dari beberapa petani binang kami semua, ya, saat ini di kondisi new normal kali ini, permintaan sudah mulai ada lagi sekitar 60-70 persen. Jadi, ini peluang yang bagus ketika ada beberapa grower yang bertahan dengan kondisi pandemi kemarin, dan saat ini masih bertahan, itu kemungkinannya beberapa bulan ke depan, permintaan akan mawar, akan kembali normal. Dan bagi yang bertahan tentu akan mengeruh keuntungan, karena ada beberapa petani yang sudah kurang lebih menyerah, ya, tanda kutip, pada saat mandi kemarin, dan mengkompersi tanaman mawarnya menjadi tanaman yang lainnya. Oleh karena itu, peluang untuk ke depannya masih bisa dimaksimalkan oleh kita semua. Oke, untuk macam-macam mawar yang ada ditanam di Indonesia, ya, kurang lebih secara garis besar sih ada dibagi menjadi dua golongan, ya. Yang satu adalah, ya, mawar-mawar introduksi, atau mawar-mawar yang berasal sumbernya bibitnya dari luar. Ya, kemudian juga ada mawar yang sudah dilepas oleh baliti, balai penelitian tanaman hias, yaitu di Cianjur. Ya, kurang lebih petani sih kebanyakannya tanamnya yang introduksi dari luar, ya, kalau pengalaman kami di lapangan. Yang banyak ditanam itu seperti, ya, Sexy Red, Valance, Mohana, Cool Water, dan lain-lain. Nah, biasanya introduksi yang banyak ditanam di kita, pengaruh dari Belanda sangat besar dibanding dari negara-negara yang lainnya, dibanding negara seperti China ataupun yang lain. Mungkin bibit-bibit dari Belanda biasanya lebih banyak dipakai oleh grower-grower mawar yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk referensi dari Indonesia untuk tanaman mawar lokalnya, ya, yang sudah dilepas dan masuk kategori unggul dari baliti adalah, ya, salah satunya ya, Pertiwi, Putri, Sanada, dan lain-lain. Oke, dan referensinya bisa dilihat di situs Baliti sendiri, Balai Penelitian Tanaman Hias Indonesia. Oke, untuk secara-secara tumbuh untuk mawar supaya bisa tumbuh dengan optimal, pertama, jika kita budi daya secara konvensional, satu adalah mawar ini sebetulnya dia mempunyai daya adaptif yang tinggi. Jadi, dia bisa di daerah tropis ataupun subtropis, di daerah yang ideal untuk dia tumbuh adalah di ketinggian sekitar 500-1500 mdpl, ya. Kemudian, untuk suhu ideal untuk tanaman mawar adalah sekitar 18-26 derajat Celcius. Dengan RH atau kelembaban udara sekitar 70-80 derajat, 70-80 persen. Nah, untuk RH sendiri, kita harapkan tanaman mawar jangan terlalu basah karena dia rentan juga terkena penyakit embun tepung, ya. Dan itu akan dipengaruhi nanti ke produksi mawar sendiri. Nah, jika di daerah yang berdekatan dengan hortikultura, pangan, ataupun lainnya, terutama di daerah tropis, nah, kita harus ekstra hati-hati karena jika di daerah panas atau tropis, kemudian juga dia berdekatan dengan tanaman-tanaman hortikultura, biasanya dia lebih rentan terkena penyakit, bukan, sorry, bukan penyakit, terkena hama seperti trip, ya, ataupun, ya, kutu-kutu lainnya, seperti itu. Jadi, untuk pengendalian hama dan penyakitnya, supaya bisa lebih maksimal juga. Ya, jangan khawatir untuk penggunaan pesticida, karena mawar kan tidak kita konsumsi untuk kita makan, ya, tapi hanya sebagai hiasan, dekorasi, dan lainnya. Jadi, penggunaan pesticida yang tepat pun, ya, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian, untuk pH tanah sendiri, usahakan pH tanah yang baik untuk budidaya tanaman mawar adalah sekitar 5-7. Ya, karena di kondisi 5-7, semua unsur hara, mulai dari nitrogen, pospat, kalium, kalsium, magnesium, sukur, zat besi, mangaseng, tembaga, dan boron, dan juga molidenum, itu bisa diserap maksimal oleh tanaman mawar itu sendiri. Nah, sebagai catatan, mawar ini adalah salah satu tanaman yang sensitif terhadap klor. Jadi, mohon pertimbangkan penggunaan pupuk yang tepat untuk pertumbuhan mawar. Karena, jika dia terlalu banyak mengkonsumsi pupuk yang mengandung klor, biasanya akan mengganggu kepertumbuhannya. Biasanya dicirikan di ujung-ujung daun, terutama daun-daun tua, sampai daun muda juga, dia ada sedikit tiber di ujung-ujung daunnya. Itu menandakan banyakannya klor atau salinitas di media tanam. Oke, berikutnya untuk persiapan bibit, tanaman mawar ini bisa diperbanyak secara vegetatif maupun generatif. Untuk vegetatif biasanya melalui cara opulasi, stek batang maupun cangkok. Sedangkan untuk generatif, biasanya dari biji, dan biasanya dipakai, digunakan oleh para pemulia untuk menghasilkan garis keturunan atau karetas mawar yang baru. Oke, berikutnya untuk persiapan lahan, jika di lembang dan sekitarnya, biasanya petani atau grower-grower mawar membuat bedengan dulu setinggi 40-50 cm dengan media tanam pencampuran antara bahan organik dengan tanah dengan perbandingan sekitar 60 dan 40%. Nah, untuk bahan organik sendiri yang perlu menjadi catatan adalah ya diharapkan bahan organik di sini adalah bahan organik yang sudah betul-betul matang. Karena dari pengalaman kami di lapangan, ketika ada petani menggunakan bahan organik yang betul belum matang, nah itu dalam jangka waktu berapa bulan, itu mereka-mereka itu menginginkan apa ya, jadi membongkar tanaman mawar itu sendiri. Jadi, ada kerugian dari sisi tenaga, waktu dan juga secara ekonomi. Jadi, harap untuk penggunaan bahan organik harus betul-betul matang dan sudah terdekomposisi dengan baik. Nah, untuk jarak tanam sendiri, biasanya di daerah lembang, untuk 1 meter persegi populasi dari tanaman mawar adalah sebanyak 14 tanaman mawar. Untuk penyiraman, kita usahakan penyiraman untuk tanaman mawar adalah setiap hari. Apalagi kalau misalnya setiap 2 minggu sudah dipupuk, jangan lupa untuk disiram, karena pupuk yang dipakai biasanya masih bentuknya dalam bentuk kril, yaitu kalau ingin cepat larut, biasanya memang kita harus ada penyiraman. Nah, penyiraman sendiri tentu untuk menjaga kelembaban media tanam supaya penyerapan pupuknya bisa terus maksimal. Nah, pemangkasan biasanya dilakukan rutin oleh para grower, ya ada yang seminggu sekali atau dua minggu sekali. Dan kalau untuk awal, biasanya para petani itu menjaga tiga batang utama yang dibanding atau dibegokkan sebagai dapur makanannya. Nanti ketika sudah bending atau dibengokkan, nanti diharapkan ada muncul tunas-tunas dari setiap bendingan itu yang telah akan dipotong menjadi bunga potong mawar itu tersendiri. Untuk pemukukan, nanti kami bahas di video podcast berikutnya. Supaya lebih maksimal penyampaiannya. Untuk pengendalian OPT, mawar ini yang menjadi musuh utama kebanyakannya adalah satu trip, yang kedua adalah kutu kebul, seperti maksud kami, bemisya tabaci. Dan untuk penyakit utamanya biasanya adalah umbum tepung. Nah, untuk panen sendiri, biasanya tanaman mawar dipanen sekitar 55-60 hari oleh para petani. Dan panen ini bisa dilakukan hampir setiap hari jika di daerah Bandung. Nah, panen sendiri nanti ada pemilihan grade, yaitu biasanya, jika potongannya bunga mawar tersebut di atas 65 cm, berarti masuk kategori A atau B. Tapi jika di bawah itu, di bawah 65, berarti masuk kategori C. Nah, untuk AB sendiri, biasanya harganya sekitar 35 ribu per kodi. Dan sedangkan untuk kategori C atau grade C, biasanya per kodi hanya sekitar 15 ribu saja. Oke, sahabat mutiara, terus ikuti kami di media sosial sahabat mutiara semua. Jangan lupa untuk bisa subscribe channel YouTube kami, yaitu MPK Mutiara TV. Mohon untuk di-subscribe, dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya. Sahabat mutiara juga bisa bergabung di grup telegram kami, yaitu komunitas MPK Mutiara. Juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami, yaitu mpkmutiara.com, dan sahabat mutiara juga bisa like dan follow akum Instagram dan Facebook kami, yaitu Merauke Tetap Jaya. Sahabat mutiara, untuk kesimpulan pada video podcast kali ini adalah tanaman mawar ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan memiliki daya adaptif yang luar biasa di semua daerah. Jadi, mau ditanam di daerah manapun, kapanpun, tanaman mawar bisa dibudidayakan dengan baik. Selama perawatannya baik, dan juga tentu saja kedepannya ada program pembukaan yang baik, maka tanaman mawar ini bisa menjadi tumbuh, menjadi tanaman yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Nah, mawar ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari pacara adat-istiadat, keagamaan, ataupun ada acara-acara lain seperti pernikahan, ataupun ada wisuda, dan lain-lain, ini sudah mulai permintaan untuk mawar ini sudah cukup besar. Mawar ini menyerap cukup banyak tenaga kerja, mulai dari penangkar benih, dan kegiatan pertanian mawar itu sendiri, selain itu juga sampai ke jasa angkutan untuk mengangkut hasil panen bunga mawar ini, misalnya ke kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, ataupun kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, ini cukup menyerap tenaga kerja cukup banyak. Jadi sehingga tanaman mawar ini patut dikembangkan lebih jauh oleh masyarakat Indonesia. Nah, sahabat mutiara, jika video podcast kali ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat mutiara semua, supaya bisa menjadi motivasi kami untuk terus memproduksi lebih banyak video-video edukasi kami lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel youtube kami yaitu MKMutiaraTV dan pentung tanda loncengnya supaya sahabat mutiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya. juga selain itu sahabat mutiara juga harus tetap jaga jarak jaga kesehatan dan jangan lupa terus pakai masker sampai jumpa di video edukasi kami lainnya. Salam mutiara. selamat menikmati.